Halo, ketemu lagi bersama saya, Gunkun Misbah Gunawan dalam pembelajaran sejarah. Hari ini kita akan membahas materi Kerajaan Samudera Pasei. Letak Kerajaan dan Awal Pendirian Samudera Pasei berkembang antara tahun 1270 dan 1275 atau pertengahan abad ke-13. Samudera Pasei terletak lebih kurang 15 km di sebelah timur Lok Semawe, Nangroh Aceh, Darussalam dengan Sultan pertamanya bernama Sultan Malik As-Saleh. Dalam Kitab Sejarah Melayu dan Hikayat Raja-Raja Pasei, Sultan Malik As-Saleh sebelumnya seorang kepala gampong Samudera bernama Marasilu. Setelah menganut agama Islam, lantas berganti nama dengan nama Malik As-Saleh. 2. Kehidupan Politik Urutan para raja-raja yang pernah memerintah di Kesultanan Samudera Pasei Pada masa pemerintahan Sultan Malik As-Saleh, Kerajaan Pasai mempunyai hubungan dengan negara Cina. Menurut sumber sejarah dinasi Yuan, tahun 1282, Duta Cina bertemu dengan Menteri Kerajaan Sumatera di Kuilan yang meminta agar raja Sumatera mengirimkan dutanya ke Cina. Kesultanan Samudera Pasei mencapai puncaknya pada awal abad ke-16. 3. Kehidupan Ekonomi Bertumpu dari maritim dengan barang komoditas yang diperdagangkan adalah lada, sutra, dan kapur barus dan pendapatannya dari pajak yang dipungut dari pajak barang ekspor dan import. Telah menggunakan mata uang seperti uang kecil yang disebut dengan caitis yang terbuat dari emas. 4. Kehidupan Keagamaan Dalam catatan Ibnu Batuta, Kesultanan Samudera Pasei dikunjungi oleh para ulama dari Persia, Syria, atau Syria, dan Isfahan. Sultan Samudera Pasei sangat taat terhadap agama Islam yang bermahjab syafai. 5. Peranan dan Penyebaran Islam Kerajaan Samudera Pasei mempunyai peran penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Dalam hikayat Patani, terdapat cerita pengislaman Raja Patani yang bernama Payak Tu'nakpa dilakukan oleh seorang dari Pasei yang bernama Syekh Sa'id. Karena berhasil menyembuhkan Raja Patani, setelah masuk Islam, Raja berganti nama menjadi Sultan Ismail Syah Zil Allah Fil Al Alam. Pada masa pemerintahan Sultan Muda Farsha, seorang ulama dari Pasei yang bernama Syekh Syafi Udin yang mendirikan masjid untuk orang-orang muslim di Patani. Batu nisan kubur yang disebut Batu Aceh menjadi nisan kubur Raja-Raja di Patani, Malaka, dan Malaysia. Pada umumnya, nisan kubur tersebut berbentuk menyerupai nisan kubur Sultan Malik As-Saleh dan nisan-nisan kubur dari sebelum abad ke-17. Yang terakhir, Kemunduran Samudera Pasai Sejak Portugis menguasai Malaka pada tahun 1511 dan meluaskan kekuasaannya, maka Kerajaan Islam Samudera Pasai mulai dikuasai sejak 1521. Yang kedua, Kerajaan Aceh Darussalam di bawah pemerintahan Sultan Ali Mokhayatsyah lebih berhasil menguasai Samudera Pasai. Demikian pertemuan untuk hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.